Pemirsa yang menyaksikan News Update, Monumen Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta menjadi sasaran vandalisme. Relief-relief pahlawan dan pelaku sejarah dirusak menggunakan cat permanen. Monumen Serangan Umum 1 Maret yang terletak di kawasan titik 0 km Yogyakarta menjadi sasaran vandalisme. Pada Jumat malam, petugas kebersihan monumen menjadi orang yang mengetahui pada Sabtu keesokan harinya. Pelaku vandalisme ini menggunakan cat dan meninggalkan siraman cat beraneka warna pada relief monumen maupun bangunan. Pelaku juga membuat beberapa cap tangan. Konservator Museum Banteng Frederburg yang menaungi kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret, Darsono, menyayangkan aksi yang terjadi pada salah satu bangunan cagar budaya di Yogyakarta itu. Menurutnya, cat-cat yang menempel pada relief bersifat permanen dan sulit untuk dihilangkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.